Intro Hari ulang tahun atau HUT RI 17 Agustus selalu dimeriahkan oleh lomba-lomba Lomba diadakan untuk anak-anak maupun orang dewasa Nah, bagi yang belum punya ide lomba 17 Agustus simak video ini sampai selesai ya Pertama, ada lomba memasukkan benang ke jarum Cara memainkannya, tiap peserta harus memasukkan sehelai benang ke lubang jarum Peserta tercepat yang bisa memasukkan benang ke lubang jarum akan jadi pemenangnya Kedua, lomba panjat pinang Lomba ini biasanya dilakukan oleh orang dewasa Peserta harus memanjat batang pohon atau bambu yang sudah dilumuri oli Di puncak, sudah disiapkan berbagai hadiah untuk peserta yang berhasil memanjat sampai atas Ketiga, lomba cari koin dalam tepung Peserta lomba harus mencari koin dalam wadah yang berisi penuh tepung Pencarian koin bukan dengan tangan, tapi pakai mulut dengan mata tertutup Bakal seru bukan? Keempat, lomba makan kerupuk Lomba ini termasuk salah satu perlombaan yang sering dimainkan saat 17-an Kalian pasti sudah paham aturan mainnya bukan? Lalu yang kelima, ada lomba tangkap pelut Perlombaan ini terbilang sulit, tapi juga seru untuk dimainkan Aturannya, peserta lomba wajib menangkap pelut dalam ember besar dan memindahkannya ke botol yang berukuran kecil Keenam, lomba balap klereng Cara mainnya dengan menaruh klereng di atas sendok dan berjalan sampai garis finis Namun, sendok wajib digigit dan klereng tidak boleh jatuh ya Ketujuh, lomba yang paling seru nih, yaitu balap karung Para peserta lomba diharuskan meloncat menggunakan karung yang tidak dilubangi sampai garis finis Hmm, seru kan? Itu dia beberapa ide perlombaan yang bisa kalian gunakan untuk memeriahkan Hood RI 17 Agustus nanti ya Semoga menang, merdeka!